Lots of love, Soekarno, kepada Hartini. Di tempatnya Dewi, lots of love juga. Loh, ini kok banyak banget love-nya. Gue agak tidak kalah sama orang Amerika, orang Belanda. Saya bangga sebagai pengawal pribadi, seorang laki-laki, bangga. Bung Karno enggak ada duanya. Sampai sekarang, Bung Karno menurut saya masih terzolimi. Adalah, negara ini belum memberikan tempat yang sepatutnya buat Bung Karno. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Kepada sebuah nama ketika Indonesia merdeka dan menemukan Pancasila. Seorang yang dibesarkan panggung dengan warisan bangsa yang agung. Muncul di zaman bergolak menyeret sejarah ke jalan revolusi bergerak. Banyak cerita yang belum terungkap. Perihal sang proklamator yang begitu dicinta. Mari simak kisah mereka yang dekat dan mengenal sang putra Fajar tanpa batas sekat. Inilah Mata Najwa tentang Soekarno. Selamat malam, Mata Najwa. Kisah Soekarno 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 Dibelakang istana Diga Itu sebelah pojok itu Ada gedung Yang ada filmnya Ada layar film Untung memutar film Dan kita nonton Rame-rame Bersama beliau Film apa saja Biasanya Dia Paling senangnya Dengan Satōichi Satōichi adalah Samurai yang Bermata satu Tapi gagah berani Anda menggambarkan hubungan Bung Karno dengan putra-putrinya seperti apa? Cukup dekat, cukup baik Tapi kan Rah dan Sukma kan di wing sebelah kanan Bung Karno sebelah kiri Saya boleh masuk ke kamarnya Bung Karno Ke kamarnya Rah Kamarnya Bung Karno ternyata hanya tempat tidur biasa Dari besi Dan di bawahnya itu tidak ada apa-apa Di bawahnya itu penuh buku saja Kamar pribadi Kamar pribadi Anda bisa masuk ke sana sebegitu kan berarti ya? Boleh saya masuk Pak, saya minta izin siang-siang gitu kan Saya lihat Pakai kelambu Kan waktu itu banyak nyamuk Sederhana sekali, gak ada Gak ada apa-apanya Bagaimana keseharian ketika sudah di akhir penghujung kekuasaannya? Dia sering kalau ngobrol dengan kita Nongkrong di pinggir tembok begitu Dengan kita subsidi dengan saya Ada fotonya waktu itu Terus Itu Dia pakai singlet saja Dengan apa namanya Yang tali celana panjang itu Buat celana Seperti suspender 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 namanya Dengan suspender itu saja Sempat saya membaca atau mendengar Saya ingin konfirmasi ke Anda Ada momen di mana kemudian Pewarta diajak berkeliling Jakarta Dan melihat gedung-gedung Ya, dengan bus kecil Itu keliling Kejamada, Majapahit Terus kembali ke Senayan Kembali ke Senayan Oh, liwat Jalan Tamrin Melewati kedutaan Jepang Dia mengatakan Saya tidak senang ini bangunannya Jelek Kedutaan Jepang Ditunjuk begitu Dan dia lihat DPR Begitu-begitu saja Pernah berbincang Atau berdiskusi Tentang kekaguman Bung Karno Dengan sejumlah perempuan Misalnya Saya mengatakan Anda sibuk Ada Anu ya Ajak kita jalan-jalan Karena You miss Dewi ya Jawabnya selalu Hmm Begitu saja Apa menurut Anda Yang banyak orang Salah persepsi Atau mispersepsi Tentang sosok Bung Karno Yang saya kagumi adalah Dia Very Sopan Terhadap wanita Meskipun dia banyak Menikahi dengan perempuan-perempuan lainnya Sopan sekali Selalu Kursi juga Dia ambilkan sendiri Atau diantarkan Selalu Etiketnya selalu penuh Dengan perempuan itu Bagus sekali Itu yang Mungkin Mungkin itu yang bikin Tergila-gila Perempuan-perempuan lain Sampai Bekas piringnya Bung Karno Pun konon Saya tidak tahu Dibuat jadi rebutan Perempuan-perempuan Lebih karena Charming dan penuh Charmingnya itu Yang Dan atensi Dan charming Dan Anda merasakan sendiri Atensi itu Saya merasakan itu Karena saya lihat Di rumah Hartini Saya lihat Lots of love Soekarno Kepada Hartini Di tempatnya Dewi Lots of love juga Loh ini Kok banyak banget Love-nya Kita sih Akat-akat bawa aja Ketawa gitu loh Payah Gitu aja Kepada paduka yang mulia Hormat Drat Bang 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 6 granat Berdak 2 2 1 Yang depan 3 2 4 5